Intro Kantor berita Al Jazeera menuduh Israel membunuh salah satu jurnalis veterannya di tepi barat pada Rabu lalu. Jurnalis yang bernama Siren Abu Akleh Keterunan Palestina Amerika, 51 tahun, ditembak mati saat meliput serangan militer Israel di sebuah kem pengungsi. Abu Akleh terkenal di dunia Arab karena pemberitannya tentang konflik dan kisah Israel-Palestina selama lebih dari tiga dekade. Pemakaman jurnalis Al Jazeera yang tewas akibat tertembak berujung kericuhan antara warga dan polisi Israel. Menggunakan tongkat, polisi Israel memukuli warga yang hendak melakukan pemakaman wartawati Al Jazeera yang tewas akibat tertembak pada saat terjadi baku tembak di kota Jenin, Tepi Barat. Pihak kepolisian Israel mengklaim serangan tersebut dilakukan karena warga tidak mengindahkan perintah dari polisi untuk berhenti. Pejabat militer Israel pada Jumat 13 Mei 2022 mengatakan bahwa sangat mungkin reporter Al Jazeera, Siren Abu Akleh, terkena tembakan pihaknya. Hal ini disampaikan oleh sumber yang mengetahui isi pembicaraan komando tinggi di militer Israel pada Jumat menurut media lokal. Saksi mata dan rekaman dari tempat kejadian telah menunjukkan bahwa jurnalis veteran berusia 51 tahun itu dibunuh oleh pasukan Israel saat meliput serangan di kem pengungsi Jenin. Sumber yang mengetahui pertemuan komando tinggi Israel tersebut mengatakan kepada media berita Israel Channel 12 bahwa pejabat militer mendefinisikan ini sebagai sangat mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!